Sementara itu penyanyi Elo dibawa ke rumah sakit ketergantungan obat Cibubur, Jakarta Timur. Elo nantinya akan menjalani proses rehabilitasi selama beberapa waktu di RSKO. Elo datang sekitar pukul setengah 10 pagi tadi bersama sejumlah keluarga dan kuasa hukumnya. Elo kemudian langsung dibawa ke ruang kursus rehabilitasi di RSKO untuk menjalani proses rehabilitasi awal. Kuasa hukum Elo, Tri Sam Siwu, mengatakan Elo akan menjalani proses rehabilitasi mulai hari ini. Rencananya, lamanya Elo akan direhabilitasi tergantung keputusan pihak rumah sakit setelah melalui sejumlah tahapan seperti proses detoksifikasi. Sementara untuk proses hukum, pihaknya masih fokus terhadap proses rehabilitasi terlebih dahulu. Dan saat ini Elo akan masuk ke dalam proses rehabilitasi yang dilakukan di RSKO Cibubur. Bagaimana waktunya, berapa lama waktunya nanti setelah analisis dilakukan oleh pihak dokter dari RSKO. Untuk proses hukumnya, kami tidak mau memberatkan klien kami terhadap proses hukumnya dulu, biar dia fokus terhadap masalah.